Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada Sobat-sobat pada kesempatan ini kita akan berbincang Santai tapi cukup penting Masih terkait tentang penebusan Yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai redeem Penebusan atau redeem Atau yang juga bermakna sebagai penyelamatan atau pembebasan manusia Beberapa orang bertanya Kenapa sih kok kita harus ditebus Kok harus dibebaskan Kok harus diselamatkan Kenapa Jawabannya sebenarnya sederhana Kenapa kita harus diselamatkan Atau ditebus atau dibebaskan Jawabannya adalah Karena kita Belum bebas Belum merdeka Belum diselamatkan Maka perlu diselamatkan Kalau sudah bebas Sudah merdeka Sudah selamat Ya gak perlu lagi ditebus Gak perlu lagi diselamatkan Gampang loh Mengapa kita harus ditebus Ya Karena kita belum selamat Kalau sudah selamat Ya gak perlu ditebus Sekali lagi ingat ya Sekali lagi ingat ya Tepus atau Redeem Penebusan Redemption Itu maknanya adalah Pembebasan Penyelamatan Jadi mengapa kita harus ditebus Atau diselamatkan Ya biar selamat Ya Sahabat-sahabatku Hal Penyelamatan Atau pembebasan ini Memang bagi beberapa orang ya Bagi banyak orang mungkin Masih menjadi sebuah hal yang kurang Kurang gampang dimengerti Nah mengapa banyak orang yang kurang gampang mengerti Ya karena orang-orang itu sebenarnya sedang masih dikuasai oleh Kuasa dosa Ya sehingga sulit banget mengerti Sulit sekali bisa memahami Itu salah satu indikasi Bahwa orang-orang itu sedang dikuasai oleh dosa Ada tertulis di dalam Bible ya Kata-kata Yesus mengatakan Aku datang bukan untuk orang benar Melainkan untuk orang berdosa Jadi kedatangan Yesus itu untuk orang yang berdosa Jadi Anda tidak butuh Yesus Jika Anda tidak merasa atau tidak sadar bahwa diri Anda pendosa Sekali lagi ya Orang-orang yang butuh Yesus Adalah orang yang sudah sadar Bahwa dirinya adalah seorang pendosa Dirinya adalah seorang yang pernah atau berada di bawah kuasa dosa Sehingga perlu ditolong oleh Allah melalui karya Kristus Kalau orang itu tidak merasa berdosa Merasa baik-baik saja Jelas dia tidak akan merasa butuh Yesus Ini sudah pasti sahabat-sahabatku Kawanku Memang salah satu kuasa dosa Ada banyak ya Kuasa dosa itu menyebabkan banyak hal Tapi salah satu akibat dari kuasa dosa Adalah Membuat kesadaran orang berubah Banyak orang menjadi tidak sadar Tentang kebenaran Juga tidak sadar tentang kesalahan Bahkan tidak sadar bahwa dirinya adalah pendosa Nah ketidaksadaran ini muncul adalah akibat dari dosa Di video yang beberapa waktu yang lalu Saya pernah juga memberikan ilustrasi atau analogi Dosa itu ibaratnya virus Jadi ketika ada orang yang sehat Makan enak Badan rasanya tidak ada gangguan Kemudian terkena virus COVID-19 Virus Corona misalkan Kemudian indera perasanya Lidahnya berubah Penciumannya berubah Dan organ-organ tubuh lainnya Mulai terpengaruh Jadi indera perasanya Lidah Penciuman Bisa berubah Bisa tidak normal Kenapa? Karena kena virus Atau ilustrasi yang lain Computer Jajet atau computer Yang terkena virus Kena virus Maka kinerjanya Jajet atau computer Yang terkena virus Akan berubah Akan menjadi tidak normal Nah itulah akibat Dari kuasa Virus Nah dosa itu Bisa mengubah kesadaran manusia Laksana atau ibaratnya virus itu Manusia kesadarannya bisa menurun Bahkan berubah total Melihat kejahatan sebagai hal yang tidak apa-apa Sesuatu yang sebenarnya di mata Allah Atau di mata Sang pencipta Sesuatu hal yang kotor Menjijikan Tapi bagi orang-orang Yang dianggap Ah biasa Cuman kenakalan saja Sejatinya Semua anak cucu Adam dan Hawa Termasuk kita ya Sudah terkontaminasi oleh dosa Inilah yang disebut sebagai dosa yang diwariskan Dari kelakuan Adam dan Hawa Yang sudah melanggar perintah Allah Membuka hati kepada iblis Kemudian iblis bisa memberikan segala macam rasa kepada Adam dan Hawa Rasa-rasa yang tidak enak Rasa takut Rasa malu Rasa benci Rasa iri Hawa nafsu Dan kemudian diwariskan kepada anaknya Kain dan Hebel Sehingga Kain bisa benci dengan adiknya Bisa dengki Bisa iri dengan adiknya Tiba-tiba dapat hasrat membunuh Dapat ide membunuh Semua itu adalah hasil Pemberian dari iblis Sang ma pencipta tidak pernah memberikan rasa itu semua Dalam diri Kain Tidak ada Kain diciptakan oleh Allah Dengan kemampuan bisa benci Kemudian bisa Hawa nafsu membunuh Tidak ada Tapi iblis memberikan itu kepada keturunan Adam dan Hawa Nah oleh karena itu sobat-sobatku Manusia dari kecil ya Anak-anak masih kecil umur 3 tahun Umur 4 tahun Tiba-tiba dia bisa merasa iri dengan kakaknya Atau iri dengan adiknya Atau iri dengan temannya Iri dengan tetangganya Kemudian dapat hasrat untuk memukul Untuk menyakiti temannya Nah anak-anak itu tidak pernah diajari oleh orang tuanya Bahkan anak-anak kecil kadang sudah bisa mulai licik Bisa mulai bohong kepada orang tuanya Tanpa ada yang mengajari Nah ini adalah bukti bahwa dalam diri anak itu Dalam DNA nya sudah ada benih-benih dosa Inilah dosa yang diberikan oleh iblis Sebagai warisan Akibat dari dosa Adam dan Hawa Bahkan sahabat-sahabatku kalau kita tahu ya Ada orang-orang yang kemudian lahir dengan genetika Yang berbeda Seorang laki-laki yang bisa suka dengan sesama jenis atau homo Seorang perempuan yang bisa suka dengan sesama jenis atau lesbi kita menyebutnya Kaum homo, kaum lesbi, kaum biseksual Bagi sebagian kita yang meneliti ilmu kedokteran Ilmu geneogenetika dan sebagainya Kemudian kita berkesimpulan bahwa itu hal yang normal Hal yang wajar Padahal sesungguhnya Semua itu adalah akibat virus Dosa Itu nggak normal sahabatku Itu nggak wajar Manusia menjadi homo itu nggak benar Manusia menjadi lesbi, menjadi biseksual Orientasi seksualnya menjadi aneh-aneh Itu nggak benar Meskipun secara genetika dari lahir Ya memang sudah begitu Saya dulu punya salah satu teman Saya dulu pernah pekerja di Menjadi guru private ya Guru SD dan guru SMP Les private Waktu di Bali sekitar tahun 98 1998 1999 Itu Saya bekerja jemaah dengan satu teman dari Primagama Dia guru Primagama Dan dia lulusan terbaik Fakultas Kimia Di Universitas Udayana Bali Namanya Mas Novel Nama asli itu Novel Novel ini dari lahir memiliki kelainan Jadi Pita suaranya itu pita suara perempuan Berapa kali dia ngecek di dokter Memang bentuknya pita suara perempuan Suaranya seperti perempuan Gayanya juga seperti perempuan Lagatnya seperti perempuan Dan ternyata dia juga Homoseksual Dan Diketahui dari kecil memang Dia kecenderungannya seperti perempuan Dari kecil Jadi bukan karena setelah remaja Salah pergaulan Bukan Tapi dari kecil Genetikanya memang dia cenderung perempuan Ya bisa dibilang Istilahnya ini Produk cacat lah Produk gagal Manusia yang tidak normal Nah Hal-hal seperti ini bisa terjadi adalah karena Hasil akibat dari dosa Atau contoh lain juga Ada anak yang lahir dengan cacat Ya secara mental Atau cacat secara fisik Semua itu adalah akibat dari Dosa Allah tidak pernah Sengaja menciptakan manusia-manusia yang seperti itu Tidak Tapi semua itu terjadi akibat dari dosa Iya teman-teman Kuasa dosa itu sangat nyata Sangat nyata Mempengaruhi dunia Setiap hari Kalau kita buka di televisi Kita dengar berita-berita setiap hari Kabarnya apa? Kabar buruk Kabar buruk Kalau tidak penipuan Perampokan Pembunuhan Pemerkosaan Korupsi Dan segala macam kejahatan Ya Itu adalah bukti bahwa Dosa itu betul-betul menguasai dunia Dosa betul-betul punya kuasa Kuasa dosa itu tidak main-main Sungguhan Nah Maka karena begitu banyaknya Kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah Dan berbuat dosa Semua jadi Maka dari itu Karena berada di bawah kuasa dosa Nah supaya Tidak lagi dosa itu berkuasa Atas manusia Maka harus Dibebaskan Harus diselamatkan Dimerdekakan Ditebus Diambil alih Yang tadinya berada di bawah kuasa dosa Yaitu Iblis Penguasa manusia adalah Iblis Sehingga setiap hari Kalau kita lihat di dunia kita Iblis bisa Membuat segala macam perkara yang aneh-aneh Bapak membunuh anak Mantan membunuh Mantan pacarnya Aneh-aneh Percabulan Perselingkuhan Persinahan Penipuan Korupsi Aneh-aneh kelakuan Nah ini tidak bisa diselesaikan Jika manusia Masih berada di bawah penguasanya Di bawah kuasa dosa Nah supaya bisa Bebas dari penguasa dosa Yaitu harus dibebaskan Harus ditebus Harus dimerdekakan Inilah Salah satu tujuan Kenapa kok kita harus ditebus Ya biar bebas Biar merdeka Sahabat-sahabatku Salah satu tujuan Dari ajaran-ajaran Yesus Kristus Adalah tertulis Di dalam Injil Yaitu Menginsyafkan Menyadarkan manusia Akan dosa Jadi manusia ini harus disadarkan Karena banyak sampai hari ini Manusia yang tidak sadar Bahwa dari kecil Dari lahir dirinya itu Sudah memiliki benih dosa Tidak sadar Bahkan banyak mungkin Ada di antara Anda Sahabat-sahabat waris Yang bahkan masih menyangkal Bahwa dalam diri Anda Ada dosa warisan Anda tidak mau terima Anda menyangkal Anda bilang Oh tidak Saya lahir dari Bali Suci Murni Tidak ada dosa Itu kan Prasangka Anda Sedangkan menurut Kitab suci Diberitahu bahwa Semua manusia Keturunan Adam dan Hawa Sudah disentuh Oleh setan Sudah disentuh oleh Kuasa dosa Itu tertulis di dalam Kitab suci Kawan-kawanku ya Ketika Yesus Kristus Menginsyafkan manusia Akan dosa Maka manusia yang sudah Diinsyafkan Akan sadar Bahwa dirinya ini Pendosa Saya sadar Bahwa saya ini Ternyata adalah Pendosa Bejat Pendosa Hamba dosa Setiap hari yang saya Lakukan itu Mengandung dosa Mengandung dosa Membuahkan dosa Membuahkan dosa Nah pada saat itu Ketika saya sudah sadar Baru saya akan merasa Saya butuh Pembebasan Saya butuh Pertolongan ini Supaya saya lepas Dari kuasa dosa Nah kalau sudah sadar Baru Bisa menerima Yesus Sebagai penolong Sebagai Penebus Kalau belum sadar Tidak bisa Seperti orang sakit Yang tidak sadar Dirinya sakit Nah sahabat-sahabatku Kalau orang Kena Corona ya Tadinya sehat Ini contoh ilustrasi Tadinya sehat Secara fisik Terus kena virus corona Sakit Wah terasa perubahan Badan sakit Semua Tidak karu-karuan Terus sembuh Sehat lagi Orang bisa membedakan Bagaimana rasanya Badan sehat Dan bagaimana rasanya Badan sakit Tahu bedanya Yang normal itu Badan tidak sakit Yang tidak normal itu Ketika kena virus Badan rasanya sakit Semua Bisa membedakan Nah Tetapi kalau dosa Ini sulit Sulit Untuk Diketahui Bagi orang yang Belum Insyaf Atau belum sadar Karena dosa ini Dimiliki oleh setiap manusia Benihnya sejak lahir Jadi sejak Masih kanak-kanak Masih kecil Kita kadang sudah Merasa jengkel Dengan teman Benci dengan teman Atau hal-hal lainnya Saya pribadi Dulu ketika saya mulai remaja Kelas sekitar kelas 5 Atau kelas 6 SD itu Saya mulai timbul Rasa hawa napsu Ketika melihat lawan jenis Melihat Betis Melihat Pahanya Teman saya yang seksi Wah Saya timbul sebuah hasrat Untuk ingin memegang Ingin menyentuh Bahkan ingin Berhubungan seksual Kemudian Setelah saya tumbuh Mulai SMP SMA Saya merasa Oh itu Katanya orang-orang itu normal Itu manusiawi Dan sangat normal Hasrat seksual Itu normal Laki-laki Kepengen tidur Dengan perempuan Normal Perempuan Kepengen tidur Dengan laki-laki Itu normal Wajar Manusiawi banget Sampai pada suatu waktu Saya sadar Ternyata itu Tidak beres Nah kapan saya sadar Ketika saya diinsyafkan Disadarkan oleh Yesus Kristus Sebagaimana tertulis Dalam Alkitab Yesus mengatakan Dalam kitab Taurat Dikatakan Jangan bersinah Tapi aku berkata Kepadamu Jika kamu melihat Perempuan dan sudah Menginginkan Baru menginginkan saja Sudah berdosa Sudah bersinah Saya baru Ngeh Loh Jadi yang selama ini Oleh dunia Dianggap normal Wajar Bahkan Laki-laki itu Terjantan Kalau suka dengan Perempuan Ternyata Itu tidak Wajar Di hadapan Allah Jadi Kebenaran-kebenaran Yang dianggap Benar oleh dunia ini Ternyata Ketika disandingkan Dibandingkan dengan Kebenaran Allah Menjadi sebuah Ketidakbenaran Maka di dalam Kitab Yesaya Dikatakan Kebenaran manusia Kesalahan manusia Hanyalah kain kotor Di hadapan Allah Ajaran Yesus Kristus Yang tertulis dalam Injil Adalah Petunjuk Dan cahaya Bagi setiap Orang Yang mau Mengetahui Kebenaran Maka Dalam kitab Suci Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 46 Sudah diingatkan Sebetulnya Bahwa Injil Di dalamnya Ada cahaya Dan Petunjuk Dari Allah Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Sekali lagi ya Al-Ma'idah Ayat 46 Ini sangat bagus Mengingatkan Seluruh dunia Bahwa di dalam Taurat dan Injil Itu ada Cahaya Dan Petunjuk Dari Allah Jadi yang namanya Cahaya Dan Petunjuk Itu ibaratnya Kalau orang jalan Ini ibarat Ilustrasi Orang jalan Di jatuh jalan Kalau tanpa Cahaya Jadi gelap Gulita Dan juga Tanpa Petunjuk Itu di tengah jalan Ada lubang Atau di ujungnya Ada jurang Orang gak tahu Jalan terus Tiba-tiba Masuk jurang Jegur Mati Jika tanpa Cahaya Dan tanpa Petunjuk Nah Di dalam Taurat dan Injil Ini ada Cahaya Dan Petunjuk Siapa yang Memberi Allah Al-Ma'idah 46 Injil Di dalamnya Ada cahaya Dan Petunjuk Sehingga Orang-orang Yang memperhatikan Petunjuk Dan cahaya Dari Injil Bisa Mengetahui Bahwa dirinya Ini pendosa Bahwa dirinya Sebenarnya adalah Orang yang sangat Berdosa Dan perlu Pertolongan Tapi kalau tidak Ada cahaya Dan petunjuk Dari Taurat dan Injil Ya gak tahu Merasanya baik-baik Aja Jalan Santai Aja Tanpa Tanpa Tiba-tiba Nabrak Atau Tiba-tiba Jegur Jurang Mati Nah Jadi sangat Diperlukan Hanya dalam Injil Dalam ajaran-ajaran Allah yang disampaikan Melalui Yesus Kristus Orang betul-betul Bisa memahami Dosa secara Detail Di dalam Kitab lain Tidak dijelaskan Bahwa Membenci Sama dengan Membunuh Tapi di dalam Injil Diberitahu Mengingini Sudah sama dengan Bersinah Injil Yang memberitahu Nah makanya Sekali lagi Di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah 46 Dikatakan Injil Di dalamnya Ada cahaya Dan petunjuk Itu pula Sebabnya Di dalam Al-Maidah Ayat yang 68 Juga dikatakan Kamu Tidak akan Berada dalam Kebenaran Sedikitpun Kalau Tidak Menegakkan Taurat Dan Injil Jadi Tanpa Menegakkan Taurat Dan Injil Orang Tidak akan Betul-betul Berada dalam Kebenaran Sedikitpun Tidak Atau Dengan kata lain Yang disangkanya Benar Itu semua Salah Sebetulnya Maka Dalam kitab Yesaya Tadi Kesalahan Manusia Kebaikan Manusia Ternyata Kain kotor Di hadapan Allah Saya Sepertinya Sudah Berbuat Baik Sepertinya Sudah Hidup Soleh Tapi Ternyata Segala Kesalahan Saya Di hadapan Allah Gombal Amuh Gombal Mukio Tapi Saya Bisa Sadar Jika Memperhatikan Cahaya Dan Petunjuk Dari Injil Jadi Kembali Ketema Kita Sahabat Sahabat Ku Kenapa Kok Kita Harus Ditebus Kenapa Kok Kita Harus Diselamatkan Kenapa Kok Kita Harus Dibebaskan Ya Karena Sebenarnya Kita Sedang Berada Di bawah Kuasa Dosa Di bawah Kuasa Kebinasaan Beberapa Contoh Lainnya Misalkan Bukti Bahwa Anda Dan Saya Masih Berada Di bawah Kuasa Dosa Jika Hari Ini Atau Kemarin Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Kita Masih Ingin Kaya Ingin Dihormati Banyak Orang Haus Dengan Pengakuan Haus Harga Diri Juga Punya Hawa Nafsu Hawa Nafsu Yang Liar Itu Bukti Gak Bisa Dibohongi Gak Bisa Dibohongi Kawan Kawan Mungkin Anda Dan saya Bisa Ngomongnya Lain Kepada Orang Kita Nggak Jujur Kepada Orang Kita Bilangnya Kita Baik Baik Saja Tapi Dalam Hati Kita Masih Kepengen Kaya Kepengen Dihormati Orang Itu Bukti Bahwa Hati Dan Pikiran Kita Sedang Berada Di Bawah Kuasa Dosa Karena Rasa Itu Rasa Iri Hawa Nafsu Menginginkan Hal-hal Yang Materi Yang Duniawi Itu Semua Diberikan Oleh Penguasa Dosa Yaitu Iblis Jadi Kalau Dalam Hati Anda Dan Saya Masih Ada Semua Rasa Itu Itu Buktinya Kita Sedang Masih Berada Di Bawah Kuasa Dosa Apalagi Kalau Sampai Inginnya Aneh Iri Dengan Kakak Iri Dengan Adik Seperti Rasa Hatinya Kain Kain Iri Dengan Hebel Bahkan Sampai Benci Ingin Membunuh Adiknya Sudah Jelas Orang Ini Sedang Diperbudak Oleh Iblis Tanpa Dia Sadari Gampang Sekali Sebenarnya Sahabat Sahabat Gu Cuman Masalahnya Itu Tadi Kalau Orang Terkena Virus Corona Orang Ini Pernah Sehat Kemudian Terkena Virus Corona Dia Merasa Badannya Tidak Sehat Kemudian Sembuh Sehat Lagi Dia Bisa Membandingkan Rasanya Sehat Dengan Sakit Bisa Dibandingkan Tapi Kalau Orang Yang Dari Kecil Sudah Buta Sudah Tuli Lahir Dalam Kandan Mata Buta Atau Dalam Kandan Telinga Tuli Dia Tidak Bisa Menyadari Bedanya Buta Dengan Melihat Itu Apa Tidak Bisa Karena Dari Lahir Dia Sudah Buta Atau Sudah Tuli Tidak Bisa Merasakan Perbedaan Antara Tuli Dengan Tidak Tuli Tuli Tidak Bisa Tidak Tiba Tiba Setelah Dewasa Kemudian Dia Mengalami Mujijat Disembuhkan Seperti Kisah-kisah Di Alkitab Yesus Menyembuhkan Orang Yang Buta Sejak Lahir Atau Isa Almasy Menyembuhkan Orang Yang Tuli Sejak Lahir Sudah Tua Baru Telinganya Bisa Mendengar Dia Baru Sadar Oh Ternyata Selama Ini Saya Tuli Baru Sadar Yang Buta Juga Buta Dari Lahir Tiba-tiba Setelah Umur 20 Tahun Baru Bisa Melihat Oh Ternyata Selama Itu Selama Ini Saya Buta Nah Begitu Jadi Orang Yang Dicelekan Disadarkan Dari Dosa Itu Bisa Seperti Itu Kesadarannya Setelah Disadarkan Selama Ini Dari Bayi Dari Kecil Sampai Besar Sampai Tuan Ternyata Saya Menjadi Budaknya Dunia Budak Dosa Baru Sadar Baru Insya Nah Bagaimana Bisa Insya Yang Bisa Menginya Insya Sampai Sang Juru Selamat Mau Menerima Yesus Maka Diinsya Sampai Oleh Yesus Kalau Tidak Tidak Bisa Tidak Insya Dikirain Hidupnya Sehari Hari Setiap Hari Nakal Biasa Setiap Hari Ada Perasaan Iri Biasa Manusia Iri Dengki Jengkel Marah Itu Manusia Disangkanya Begitu Padahal Sebetulnya Itu Bukan Hawa Napsu Hasrat Hasrat Jatuh Tidak Manusia Setan Nah Kesadaran Ini Bisa Didapatkan Bagi Orang Orang Yang Sudah Terinsyafkan Akan Dosa Yang Sudah Mendapat Cahaya Dan Petunjuk Dari Injil Maka Ini Kabar Gembira Kabar Baik Kamu Sebenarnya Selama Ini Tuli Tuli Terhadap Kebenaran Kamu Selama Ini Buta Terhadap Kebenaran Yang Dianggap Kebahagiaan Itu Adalah Kalau Kaya Secara Materi Punya Nama Baik Punya Harga Diri Dihormati Banyak Orang Punya Harta Ini Punya Gonok Ini Bibit Bebet Bobot Kan Kan Itu Semua Ajaran Dunia Dan Orang Gak Insya Disangkanya Itulah Kebenaran Dunia Padahal Itu Adalah Dosa Itu Adalah Bukti Kita Hidup Di Bawah Kuasa Dosa Kemudian Satu Hal Lagi Sahabat Sahabatku Ini Yang Sangat Nyata Banget Tapi Kadang Orang Sulit Memahami Salah Satu Bukti Bahwa Anda Dan Saya Berada Di Bawah Kuasa Dosa Adalah Kematian Anda Dan Saya Pasti Mati Nah Ini Hanya Diberitahu Di Dalam Kitab Taurat Hanya Dalam Kitab Taurat Kitab Kejadian Kitab Musa Kita Diberitahu Maka Orang-orang Yang Tidak Menegakkan Taurat Yang Gak Akan Tahu Gak Ngeh Tapi Orang Yang Mau Memahami Taurat Bisa Ngerti Bahwa Sesungguhnya Manusia Itu Awalnya Diciptakan Gak Bisa Untuk Jadi Mayat Tidak Tapi Karena Berdosa Salah Satu Efek Fatal Efek Akibat Fatal Dari Dosa Adalah Kematian Nah Jadi Semua Orang Di Duna Ini Mati Ini Bukti Bahwa Kita Sedang Meneruskan Atau Mewarisi Dosa Jadi Tidak Bisa Orang Berdali Saya Tidak Berdosa Tidak Bisa Buktinya Mati Mati Alkitab Atau Kitab Suci Memberitahu Kita Kuasa Dosa Adalah Kematian Jadi Kalau Orang Mati Berarti Dia Pendosa Jadi Tidak Bisa Orang Bilang Saya Tidak Berdosa Tidak Buktinya Mati Kalau Orang Tidak Berdosa Tidak Boleh Mati Sama Seperti Isa Al-Masih Maka Isa Al-Masih Dimatiin Oleh Iblis Dibunuh Oleh Iblis Padahal Tidak Tiga Hari Kemudian Dibangkitkan Hidup Kembali Kenapa Karena Orang Tidak Berdosa Tidak Boleh Mati Jadi Bukti Bahwa Manusia Mati Semua Manusia Mengalami Kematian Ini Bukti Bahwa Manusia Berdosa Pendosa Pendosa Jelas Berdosa Kalau Tidak Berdosa Tidak Boleh Mati Nah Makanya Kalau Sudah Dibebaskan Sudah Sudah Dimerdekakan Sudah Ditebus Oleh Isa Almasi Oleh Yisus Maka Nanti Meskipun Akibat Efek Dari Dosa Adalah Kematian Efek Dari Dosa Orang Menjadi Tua Dan Mati Sakit Mati Apapun Akhirnya Tetap Mati Tapi Nanti Akan Mengalami Kebangkitan Kembali Akan Dihidupkan Kembali Untuk Mengalami Hidup Kekal Kenapa Karena Sudah Dibebaskan Sudah Diselamatkan Sudah Ditebus Kalau Belum Dibebaskan Setelah Mati Masih Berada Di bawah Kuasa Dosa Ya Hilang Lenyap Binasa Selama Lamanya Ya Itulah Sahabat Sahabatku Ini sebenarnya Hal yang Terlalu Terang Jelas Bagi Orang Orang Yang Sudah Mendapat Keinsyafan Kesadaran Bagi Orang Orang Yang Belum Insyaf Ya Merasanya Oh Wajar Lahir Ya Mati Lahir Pasti Mati Itu Kan Wajar Menurut Hikmat Manusia Menurut Hikmat Dunia Nah Kalau Menurut Kitab Suci Menurut Sang Pencipta Tidak Manusia Sebenarnya Tidak Diciptakan Untuk Akan Mati Tidak Tapi Diciptakan Untuk Hidup Kekal Desain Awalnya Itu Begitu Tapi Karena Dosa Kuasa Dosa Itu Beneran Tidak Main-main Mati Mati Sungguhan Tidak Pura-pura Mati Mati Beneran Semua Orang Mati Itu Mati Sungguhan Tapi Kalau Sudah Sudah Dibebaskan Dari Kuasa Dosa Yang Mematikan Yang Membuat Manusia Betta Mati Kekal Itu Nah Kalau Anda Dan Saya Sudah Dibebaskan Dari Kuasa Kematian Itu Meskipun Mengalami Kematian Tapi Nanti Akan Dibangkitkan Hidup Kembali Seperti Yesus Demikian Sahabat-sahabatku Oke Sampai Jumpa Di video-video Yang lain Salam Sejahtera